Coba Nah ini yang umpang kita buat tadi Ini karena terlalu keras kita tambahin air sedikit Kita aduk-aduk dengan Roto sedikit Nah ini jadinya seperti ini Kita akan Coba menggunakan ini Untuk mancing di Kolam Galapung Minakuri ya Sudah 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 Sali Sudah 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 Hai jatuh bareng telaknya makanya telak air segini makan ikan nila hai 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 halo teman-teman Hai Promek berjumpa lagi dengan Kang Ito hari ini saya akan memberikan racikan pelet Hai Promek yang 42 persen cuma agak ribet sedikit tapi ya namanya mancing biasanya butuh ribet supaya kreatif dan kepuasan tersendiri apabila bisa menghasilkan racikan umpan yang dimakan ikan atau disukain ikan apa aja jangan kemana-mana ikutin terus nah sahabat Hai Promek kita nyebutnya sahabat kita akan membuat racikan umpan yang Hai Promek 42 persen dengan varian tenggiri menggunakan cuek tongkol atau pindang cuek atau apa di daerah masing-masing ini pasti ada nih nih gampang dicari kemudian kita menggunakan santan kara satu butir telur nah ini kuncinya kita menggunakan bawang putih sebagai pengganti esen sebagai penarik utama aroma kalau di daerah atau teman-teman sulit untuk mendapatkan esen yang bagus enggak usah pusing pakai bawang bawang putih aja bagaimana cam raciknya ikutin saya ya ini pertama ikan kita bersihkan kita ambil cukup ambil dagingnya saja kepala kita buang ekor kita buang isi perutnya juga kita buang nah setelah itu kita haluskan nah setelah halus Mari kita proses selanjutnya untuk bawang putihnya kita potong-potong tapi jangan terlalu tipis ya karena nanti kita akan buang nah gitu aja yang penting pecah nah bawang putihnya kita masukin kayu dengan api kecil ya api kecil aja jangan gede-gede ini kreativitas ya Nah ini kalau sudah kelihatan mendidih begini santannya udah kelihatan mendidih aroma bawang putihnya udah muncul masukin ikannya oke sekarang kita matikan cepet tunggu sebentar ini bawang putihnya udah bisa bisa dipisahkan ya karena aroma bawang putihnya ada-ada jadi kita enggak usah gerus sebagai itu takut over nah bawang putihnya kita kita ambil aja kita kocok telatnya satu putih raja udah cukup kita kotokkan kita campurkan fungsi telor ini sebagai pengental supaya kita bisa kukus nah kita tinggal masukin peletnya sekarang kita bisa tambahkan air sedikit ya supaya lebih lebih meratakan kurang jadi kita akan kukus kita jadiin tiga bungkus saja jadi eh kita apalagi kalau untuk galapung untuk itu kan umpannya sedikit-sedikit jadi kita bisa simpan nanti di kulkas setelnya bisa langsung dipakai kalau untuk durasi pendek maksudnya mancing 23 jam ini langsung bisa dipakai cuma biasanya basi karena ada telur mentahnya untuk lebih aman lebih baik di kukus supaya bisa awet sampai sehari airnya udah mendidih direbus kira-kira 10 menit aja udah cukup untuk matangin telurnya itu Nah itu tadi resep yang agak ribet tapi simpel sedikit aja bisa jadi temen referensi buat temen-temen Hypromex semua yang ada di seluruh Nusantara kita happy kita enjoy mancing dengan menggunakan umpan Hypromex segala kebaikan umpan ada di Hypromex selamat menikmati